Intro Aku harus tetap mendaki gunung Merapi ini Masa depan Majepahit Ada di tanganku Intro Kita harus benar-benar memikirkan tindakan kita Kita harus mencari sekutu yang dapat melindungi kita Saya memang tidak punya pilihan lain lagi Dan saya akan memberikan jabatan yang sesuai untuk kalian ke diri Bagus Tapi kamu harus ingat pada janji Intro 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 Sebagai kesempatanku Untuk membalas dendam terhadap orang-orang Majepahit Apalagi Ada putri kita ria disana Intro Sebagai calon raja yang akan didobat Saatnya Gusti Pangeran mengambil hati raja Beraninya kalian meremehkan ku sebagai calon raja Aku akan meminta saran dari Paman Halayu Rasanya Aku lebih mempercayai Paman Halayu Sampai Prabumu itu Ku habisi Sekarang bersiap lah Bapak Silнаруж Kyah Cocä Terima kasih telah menonton! 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 Kalian kebetulan sekali kita bertemu disini! Mau apa kalian? Momborong Terima kasih telah menonton! 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 Serang dia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Aku peringatkan Hanuraga! Jangan sekali-kali mencampuri urusanku lagi! Kuntung! Kuntung! Untan dalam Seu Gusi Pangeran! Ada apa-apa menemu suara? Ampun Gusi Pangeran! Kami berdua mohon izin pergi ke Majapahit Mengingat sudah waktunya kami menyampaikan laporan perkembangan mengenai kerajaan kepada Gusti Prabu Kertarajasa. Jadi, Paman Lembusora mau melaporkan tentang penolakan rakyat pada pajak yang aku tetapkan. Begitu bukan? Tidak. Aku tidak izinkan kalian berdua untuk pergi ke sana. Ampun Gusti Pangeran. Hamba berjanji. Hamba tidak akan melaporkan hal itu. Apa Paman bisa dipercaya? Mohon ampun Gusti Pangeran. Hamba sudah diangkat menjadi pendamping di sini. Dan itu artinya, Hamba harus mendukung pemerintahan di sini. Paman Halayuda, bagaimana pendapat Paman? Ampun Pangeran. Saya setuju saja, jika ada laporan perkembangan tentang kerajaan ini kepada Gusti Prabu Kertarajasa. Niat baik akan selalu saya dukung. Tetapi, alangkah baiknya yang pergi ke Majapahit hanya Mada sendiri. Ampun Gusti Pangeran. Jika Pangeran menginginkan hal itu, Mada siap menerimanya. Benar juga. Biarkan saja dia yang pergi. Daripada dia ada di sini. Baiklah, aku setuju, jika Mada yang pergi ke Majapahit. Sendiko Gusti Pangeran. Sekarang juga, Mada akan pergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi rencana ini jauh lebih hebat daripada membunuh lembut suara rencana apa itu? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku utusan aku utusan dari Gusti Garbapati sekarang cepat serahkan harta benda kalian tidak kami tidak akan menyerahkannya kalau kalian tidak mau menyerahkan kalian akan kami hajar sampai bawa ke belur jangan 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 pas serahkan harta kalian cepat 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 saya penasaran apakah rencana saya untuk menghancurkan nama Mada akan berhasil? kita jangan terima begitu saja diperlakukan seperti ini terus? apa yang harus kita lakukan? tidak ada jalan lain kita harus melawan kita harus berani menentang mereka iya benar saya setuju ayo kita lawan ayo 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 kita lawan Gajah Mada ayo 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 kamu jangan mentang-mentang kepala pendukuan disini bisa mempengaruhi warga awas namanya ampun Doro ampun kalian lihat itu peringatan bagi kalian kalau kalian lakukan kalian akan kami hukum gantung dan kalian akan bernasib sama seperti dia jangan ampun Doro sekusi ampun ayo kita bawa dia ayo ayo ada apa ini kamu tiba-tiba datang menemuiku Halayuda bukankah seharusnya kamu menemani Ananda Garbapati sebagai Yuwa Raja ampun Gusti Ratu Anom yang mulia hamba mendengar berita yang tidak mengenakan tentang Mada ada apa ini bukankah dia sedang menuju ke Majapahit ampun Gusti Ratu hamba mendengar kabar Mada berbuat onar Mada membuat onar Mada membuat onar apakah itu benar kamu sudah memastikan kebenarannya Halayuda hamba yakin Gusti Ratu hamba mendengar dengan telinga hamba sendiri bahwa Mada memaksa penduduk untuk membayar pajak bukankah itu biasa ada kewajiban membayar pajak buat rakyat ampun Gusti Ratu apa yang dikatakan oleh Gusti Ratu memang benar tapi sayangnya Mada meminta dengan cara kekerasan bahkan ada seorang kepala dusun yang melawan dan Mada langsung gantung katanya itu sebagai peringatan agar tidak terjadi lagi hal seperti itu ampun Gusti Ratu yang hamba takutkan adalah para penduduk menjadi benci kepada pangeran Gerbapati dan yang lebih hamba takutkan lagi adalah para penduduk melakukan pemberontakan Bagaimana menurut Kakang Lembusora? Mohon ampun Kanjeng Ratu itu tidak mungkin terjadi pasti telah terjadi kesalahpahaman dalam persoalan itu ampun Gusti Lembusora saya mengerti bahwa Gusti sangat dekat dengan Mada tapi Gusti pun harus melihat kenyataan dengan baik jika Gusti Lembusora masih tidak percaya dengan apa yang saya katakan saya persilahkan Gusti untuk mencari tahu sendiri kepada Kuhan aku tidak menyangka jika Gajah Mada ternyata haus akan kekuasaan masa Mada seperti itu? iya benar aku mendengarnya ketika Paman Halayuda melaporkan pada Gusti Prabu tidak mungkin kan jika Paman Halayuda berdusta Mada memang haus akan kekuasaan dan uang hahaha bagus sekali rencana saya berhasil hanya menunggu waktu saat Gusti Ratu Anam Gayatri percaya masalah ini maka kemudian habislah Mada hahaha ternyata ada permaisuri kertarajasa yang tersesat di hutan kelabang Willis mau apa kamu? jangan ganggu aku pasti guru akan sangat senang jika saya membawa permaisuri dari jingga kehadapan hahaha kamu tidak akan pernah bisa membuat kandap Rabu Kerta Raja Setakluk padamu Pati Raga kamu tidak akan pernah bisa membuat kandap Rabu Kerta Raja Setakluk padamu Pati Raga Kau Sang Gajah Mada Kau Sang Gajah Mada Kusataku Kusataku gimana ini? betul sekali gimana ini ya? ada apa ini? kenapa kalian seperti ketakutan? katakan ke sana mungkin aku bisa membantu tadi baru saja Gajah Mada kemari dan memukul penduduk yang membangkang soal upetik ke sana apa? ya seharusnya dengan hawa murni kamu bisa merasa lebih baik bagaimana perasaanmu sekarang? terima kasih Bob sekarang aku merasa jauh lebih baik sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari Gusti Putri kamu yakin? iya Bob baiklah baiklah bagaimana rencana kita menghabisi para manggalam aja pahit ke Setihala Yudha tenang saja Ceng Hua kita tidak perlu mengotori tangan kita sendiri aku tidak yakin orang suruhanmu bisa melakukannya jika dalam bulan purnama berikutnya tidak ada kematian Manggala maka aku yang akan melakukanmu sendiri jika perlu aku akan melabrak satu persatu Manggala di Majapahit dan Gediri ini jadi jadi untuk mencari ini supaya kita bisa kaya raya, Nyi. Iya, Nyi. Benar, Nyi. Itu pasti akan berguna untuk kita semua, Nyi. Terutama untuk kita berdua, Nyi. Hei! Kalian ini masih mikirkan harta saja. Kita masih punya rencana besar ke depan. Benar. Dengan adanya dia di tangan kita, akan memudahkan kita untuk memancing Prabu Kertarajasa untuk keluar dari istana. Dari situ kita habisi dia. Dan aku akan menjadi penguasa Majapahit. Wah, benar, Nyi. Kalau Nyi Chloe jadi penguasa Majapahit, aku akan menjadi panglima perang, Nyi. Dan bisa menghabisi dia. Tidak saja kamu, Jul. Bawar jadi komandan pasukan, Nyi. Hei! Diam! Kalian itu pantasnya menjadi tukang mandikan kuda. Emang saja. Diam semuanya! Kalian berdua, jaga dia jangan sampai lepas. Mengerti? Mengertinya, mengertinya. Wilis, jaga dia dengan baik-baik. Istri Kertarajasa ini akan berguna untuk rencana kita. Jangan khawatir, Guru. Aku akan menjaganya dengan segala kekuatan, jiwa dan lagaku. Kamu tidak akan pernah bisa membuat kanda Prabu Kertarajasa takluk padamu, Pati Raga. Tidak akan pernah bisa. Kita lihat saja nanti. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Berhubung kita! Benar! Sebaiknya kita serang saja dia. Ayo! Sebenarnya, ada masalah apa ini? Ah! Jangan banyak bicara kamu anak kecil! Serang! Tunggu! Sebenarnya, ada masalah apa ini? Kami benci sekali dengan bocah seperti kamu. Dia api Pangeran Garba Pati. Bocah kecil yang telah menindas kami dengan pajak tinggi. Benar! Dia kejam sekali. Bahkan bocah itu adalah kamu! Sungguh? Aku sama sekali tidak melakukan apa yang kalian katakan. Kalau bukan kamu, lalu siapa orangnya? Sebutkan ciri-cirinya. Anak kecil seperti dirimu. Dia sering bersama dengan satu orang dewasa. Ciri-ciri yang disebutkan warga merujuk pada kebu iram. Tapi, aku tidak boleh main tuduh. Aku harus membuktikan dengan menangkap basa dia. Iya. Sebentar. Kalian tunggu di sini. Biar aku mencari orang yang mengaku Gajah Mada. Memang kamu sendiri siapa? Aku Gajah Mada. Biar aku harus mencari orang yang mencari orang yang seorang, Mada. Kampang mencari orang yang seorang yang seorang yang seorang bergaduh. Ini yang Biu takutkan Semakin sedikit waktu bersama dengan kamu Karena tugas-tugas kamu Tapi Biu tetap bangga sama kamu Loro Doro Putri pasti sedang merindukan Dan Mada ya? Iya mas Rasanya waktu saya bersama Mada semakin sempit Baru saja saya bertemu dengan Mada Tapi sekarang dia sudah pergi untuk menjalankan tugas Tapi Doro Putri harusnya bangga sama Dan Mada Dengan usia Dan Mada yang masih muda seperti ini Dan Mada sudah menjadi kebanggaan negeri Doro Lebih baik Doro doakan saja Semoga Dan Mada selalu sehat dan selamat Dimanapun Dan Mada menjalankan tugasnya Doro Putri Iya Mbak Uuuuuh Uuuuuh Kau sang gajah Mada Keksa kau Keksa kau Keksa kau Mada Kusatunya Tentara Terima kasih ya Gander, kamu sudah membentikan buah untuk kita Lebih tepatnya, Gander mematai poni itu Dan kita bisa menikmati buahnya Buah kalau ada Mada Pasti kita tidak akan repot-repot mengambil buah itu Jangan pakai ilmu saja Hush, langsung ke ambil buah itu Gara-gara kamu menyebut Mada Aku jadi rindu ingin bermain bersama dia lagi Tapi Kang, sekarang Mada sudah menjadi orang penting Semoga Mada tidak berubah ya Dan tetap menjadi teman kita Aku yakin Mada tidak akan pernah berubah Walaupun sekarang ia melakukan hal-hal penting buat kerajaan Mudah-mudahan saja ya Jatinawang Apa aku mengganggu Nyimas Mangrani? Tidak Ayo silahkan masuk Jatinawang Terima kasih Jatinawang Tak tahukah kau perasaanku? Mengapa kamu tidak pernah memperhatikanku? Padahal aku selalu berada di sini Jatinawang Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Dia akan sangat berguna bagi kita untuk memancing para manggala keluar dari istana. Dan setelah itu, kita akan habis si Kartar Jasa. Aku tidak akan membiarkan kamu lakukan itu. Serang dia! Dan setelah itu, kita akan memancing para manggala keluar dari istana. Bopo, apakah Bopo mendengar suara pertempuran itu? Iya, Cakar. Jangan-jangan itu Raden Aditya sedang bertempur melawan Chloe dan anak buah. Mari kita lihat. Raden Aditya. Cakar. Kamu tunggu di sini. Biar Bopo yang membantu Raden Aditya. Tapi Bopo... Cakar. Dengarkan Bopo. Nanti kalau kamu sudah pulih benar, kamu bisa bertarungan. Raden Aditya. Bama, syukurlah Pak mendatang. Kalianlah. Berani-beraninya kalian menyerang Raden Aditya. Kalian benar-benar mengacau. Baguslah kau datang, Manggala Majepahit. Itu artinya, aku tidak perlu susah faya mencari untuk membunuhmu. Tidak usah banyak bicara. Lawan aku. Landshir. Bagusaha. 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 Abanggala. Cepat, ambil barang-barang dari rumah kalian Kalau tidak, kalian akan mati Baik-baik, gara umum Sudah aku duga Ini perbuatan kalian Jangan kira, lebih baik kita lari Bertarung dengan yang saat ini Hanya akan menyulitkan kita Hei, jangan lari kalian Dasar pengacut Ada apa kisah nak? Itu dia mana? Dia menyiksa kita Karena kita tidak mau membayar upeti Pohong, itu fitnah! Oh, jadi kamu yang namanya Gajah Mada Yang suka memaksa rakyat untuk membayar upeti tinggi Buat kerajaan, iya! Aku memang Gajah Mada Tapi, tidak disangka Anak sekecil kamu sudah jahat dan raku seperti itu Kalian salah sangka Aku sendiri menjadi korban fitnah Dari anak itu yang berpura-pura menjadi Gajah Mada Alah, sudah! Sebaiknya kamu mengaku saja Kalau kamu memang memaksa rakyat Tidak Aku bukan pemerah serakyat Bohong! Kang, serang dia! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kemarahan rakyat sudah membabi buta Tapi, aku tidak mungkin mencelaki mereka dengan pukulanku Berhenti! Paman Untunglah Paman datang Kalian tahu siapa aku? Namaku Lembusora Manggala Utama di Majapahit Dan anak yang kalian serang ini Adalah Mada Pahlawan Majapahit Ampun Kusti Ampun Kusti Anak ini telah memeras kami Dan menetapkan upeti yang memberatkan rakyat Dengan mengatasnamakan Pangeran Garbapati Sekarang aku bertanya pada kalian Apakah diantara kalian adalah yang melihat yang bernama Gajah Mada Yang menyuruh kalian untuk membayar pajak yang berat? Apakah dia orangnya? Apakah dia? Benarkah Gang? Yang menetapkan pajak tinggi dan menyiksa rakyat Ya bocah ini Bu! Aku tadi hanya ikut-ikutan saja Aku hanya mendengar dia Disebut-sebut namanya Eh.. Kamu melihat sendiri tidak? Seharusnya kalian malu Kalau terjadi apa-apa Kalian periksa dulu benar atau tidaknya Jangan main Hakim sendiri seperti tadi Maafkan kami Kusti Maafkan Mada Paman Mada tidak segera ke Majapahit Karena Mada harus membersihkan nama Mada dulu Paman tahu masalah ini Iya.. Paman tahu Memang ada orang yang memfitnahmu Dan kita harus menangkap dalangnya Mada tahu siapa yang memfitnah Mada Paman Dia adalah Kebu Irang dan Paman Genro Tujuan kalian sama denganku Menghancurkan Majapahit Kau Sang Gajah Mada Kusatunya Kusatunya Kau Sang Gajah Mada Kau Sang Gajah Mada Kau Sang Gajah Mada Menyebalkan Xiaoling Syukurlah aku bertemu dengan kamu disini Ada apa? Kamu kenapa Xiaoling? Sepertinya aku tahu apa penyebabnya Sudahlah Gendis Lebih baik kamu diam Ini bukan urusanmu Kamu pasti habis melihat Jatinawang bertemu dengan Nyimas Mangrani kan? Gendis Sudah aku katakan Lebih baik kamu diam Karena ini bukan urusanmu Baiklah Tapi jika kamu perlu tempat untuk bercerita Aku siap untuk jadi pendengar Tidak perlu Apakah kalian sudah mendengar dari Anabrang? Soal pencarian darat jingga Dan kedua anakku Gitaria dan Aditya Warma Ampun Gusti Prabu Mungkin saja Dimas Anabrang Menemukan rintangan selama perjalanannya Mohon Gusti Prabu mengizinkan hamba untuk menyusulnya Dan ikut mencari Gusti Permaisuri darat jingga Dan juga mencari kedua putra Gusti Prabu Tidak perlu kakak Aku berfikir Tidak semua penggawa harus turun mengatasi masalah ini Ampun Gusti Prabu Itu benar Generasi muda Memang harus belajar mengatasi masalahnya sendiri Dan menunjukkan keperibadian Dan keberanian mereka Melalui masalah-masalah seperti ini Lagipula Hamba bisa melihat anak-anak Gusti Prabu Memiliki pelindung Yang setia Dan berbakat besar Dalam ilmu kenderagat Baik Mama Aku setuju dengan pendapatmu Tidak sedikitpun mereka membicarakan putraku Garbapati Padahal sudah jelas Garbapati sudah disiapkan untuk menjadi waraja Mengapa aku belum mendapatkan kabar soal penangkapan Mada Yang berlaku buruk pada rakyat kita Ananda Garbapati Bukankah seharusnya Sebagai Yuwa Raja Ananda tidak bertindak gegabah Untuk menyimpulkan soal ini Sebelum Ananda menemukan bukti Perilaku buruk Mada tersebut Punten dalam seukan cegi Bukankah Paman Halayuda sendiri yang mengabarkan soal ini pada kita Ketahuilah Ananda Sebagai pemimpin Kita tidak boleh gegabah Untuk memutuskan sesuatu Cuma berdasarkan laporan dari bawahan kita Sekalipun Laporan itu dari Paman Halayuda Apalagi ini menyangkut tuduhan terhadap Mada Yang telah terbukti berbakti Dan mempunyai jasa yang besar untuk kerajaan Ghandis Ya Guru Sampai sejauh mana Ilmu pengobat yang aku ajarkan kepadamu Sudah cukup lumayan Guru Jatinawang Jatinawang Kamu dari mana? Aku tadi mengunjungi Nyimas Mangrani Untuk melihat keadaannya Setelah ditinggal oleh putra satu-satunya Yang mengabdi kepada Pangeran Garbapati Tampaknya mereka semakin akan Sialing Ada apa kamu? Aku tidak apa-apa Aku permisi sebentar Jatinawang Tadi kamu menemui Nyimas Mangrani? Iya Aku melihatnya Karena kasihan melihatnya sendirian Sungguh kamu perhatian sekali kepada Nyimas Mangrani Ghandis Ada apa dengan kamu? Aku tidak apa-apa Aku permisi sebentar Guru Ada apa dengan mereka? Sekarang kamu baru tahu kan Menyelami hati seorang perempuan itu lebih sulit Dari sekedar kita belajar di bukan nuraga Iya kan? Iya Guru Memang sulit menyelami hati perempuan Jatinawang Aku sudah memikirkan kitab sakti Yang diperbutkan jengwa Guru sudah memikirkannya? Iya Kalau kondisi kamu Dan Nyimas Mangrani Sudah pulih seperti semula Aku merasa Kalian berdualah Yang paling cocok untuk mempelajari Ibu Kanuragan kitab ini Karena imus silat kitab ini Memang diciptakan untuk berpasangan Kalian pasti prajurit Majapahit Kalian siapa? Kalian pasti pemberontak Majapahit Kami memang tidak menyukai siapapun yang berhubungan dengan Majapahit Kalau begitu Kalian harus kami tangkap Dan kami bawa ke kerajaan Majapahit Silahkan saja Jika kalian bisa menangkap kami Jatina Tujuan kalian sama dengan Menghancurkan Majapahit Cakra Dara! Cakra Dara! Kemana perginya Cakra Dara? Dia masih terluka Dan tadi hamba menyuruhnya menunggu disini Paman jangan khawatir Aku yakin Cakra Dara cukup dikdaya Walaupun dia masih terluka Tapi dia bisa menjaga diri Konten dalam sewar aja Terima kasih Memang Cakra Dara cukup dikdaya Tapi dia masih terlalu muda Dia masih terlalu mengikuti emosinya Tapi sudah lah Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita Untuk mencari Gusti Putri Gitaria Dan Gusti Permaisuri Daraji Ayo Paman Kita lanjutkan perjalanan kita Mari Hei! Lepaskan dia! Lagi-lagi kamu Anak ingusan Minggir kamu! Lepaskan dia Atau kalian semua ada pihakku Rani kamu ya! Bawar! Bajul! Serang dia! Ya! Ya! Cakra! Lepaskan! Cakra! 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 Chloe masih belum mau bertobat juga kelakuan bertambah buruk Dasar setua bangkah selalu saja mencampuri ursanku Anak muda, kamu tunggu disini dulu Aku akan mengantarkan musti putri ke istana dulu Terima kasih Iyang, karena sudah menolong kami Iyang betul, lebih baik selamatkan musti putri terlebih dahulu Tidak Iyang, aku tidak mau meninggalkan dia Dia sudah berjasa untukku Tidak apa-apa musti putri Hamba masih bisa selamat disini Hamba masih kuat Iyang, tolong utamakan keselamatan musti putri terlebih dahulu Iyang, apakah Iyang bisa menyembuhkan luka dalam dia terlebih dahulu Baiklah, aku akan menyalurkan hawa umurniku nanti Untuk mengamankan luka dalammu Iya Iyang, aku juga belum mau pulang ke istana Sebelum aku menemukan Dimas Aditi Baiklah, kalau memang itu keluar dari dalam hatimu yang lembut Yang bijaksana Dan mencintai sesama manusia Paman, menurut Paman Apakah Kipatiraga masih hidup Sehingga Kebo Iyang dan Paman Gendro Berani berkeliaran disini Iya Kemungkinan Kipatiraga masih hidup itu tetap ada Makanya kita harus selalu waspada Mada Mada ingin tahu Kenapa mereka masih berkeliaran di Kahuripan Bukankah Jika Kipatiraga masih berpengaruh pada mereka Dan Kipatiraga ingin membalaskan dendamnya pada Gusti Prabu Kertara Jasa Orang seperti Kipatiraga itu bisa berbuat apa saja Mada Sudahlah Sekarang lebih baik kita cari Kebo Iyang dan Bapu Iyang Setelah kita tangkap mereka Kita bisa tanya apa tujuannya mencemarkan namamu Baik, Paman Saatnya untuk balas dendam Cepat Terima kasih telah Terima kasih.